Halo teman Indodax, selamat datang di Indodax Academy. Kalian apa kabar sih? Semoga sehat selalu ya. Tapi by the way, kalian tuh ngeliat ada something different gak sih di sini? Kayak vibesnya tuh lebih baru gitu. Tapi ini bukan dari setnya nih yang berubah, melainkan, yes, Faye Sadia is here. Kenalin aku Faye, disini aku bakal ngajak kalian buat cari tahu lebih jauh sebenarnya tentang dunia kripto tuh apa sih, aset digital itu apa sih. Nah, buat pemula yang pengen banget invest kripto, pastinya harus kenal dulu nih apa sih kripto, terus gimana sih step awal untuk tahu lebih jauh tentang kripto itu kayak gimana sih? Gak serta-merta cuma karena punya modal gede doang, tapi harus tahu kiat menuju profitnya. Dan kan ada pepatah juga kalian yang ngomong kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau disini nih, tak kenal maka tak cuan. Hari ini tapi aku tuh gak sendirian ada kripto boy dari community spesialisnya Indodax. Pastinya kalian udah familiar banget sih, apalagi kalau bukan Yoga. Halo! Halo, Nuwa! Apa kabar nih Yoga ini? Alhamdulillah baik hari ini. Oke deh, selain Yoga, nih yang gak ketinggalan ada guest kita juga, ada dua ahlinya ahli, suhunya suhu yang bakal sharing dan ngasih advice-advice penting untuk investasi digital, gitu kan, dalam menganalisis teknikal untuk para pemula yang mau join ke dunia kripto. Sudah gabung sama kita disini ada Kennedy dan Dimas. Halo! Halo semuanya! Hai, mana nih kameranya nih? Bisa dimana aja, disini, 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 semuanya bisa. Mas Kennedy dan Mas Dimas ini dari Sekolah Kripto Indonesia, bener ya? Iya, dari Sekolah Kripto Indonesia, bener. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kayak gimana, Fai? Sehat. Sehat banget. Nah, menarik banget kan ya ini namanya Sekolah Kripto Indonesia. Kalau sama-sama yang kita tahu, definisi dari sekolah itu kan untuk menimba ilmu, gitu ya. Bener, bener. Iya kan? Kayak untuk cari ilmu, untuk mendapat edukasi, gitu kan. Nah, kalau dari Sekolah Kripto sendiri tuh tujuannya tuh sebenarnya apa? Ini tuh berangkatnya dari mana? Apa emang dari kebiasaan Kennedy dan Dimas itu emang suka ngajarin orang? Atau suka menggurui atau gimana? Kalau menggurui kayaknya enggak ya. Tapi emang asalnya kami, of course, start semua orang Kripto, kebanyakan mulanya trading kan pasti. Aku dulu trading, Dimas juga, tapi enggak bareng, gitu. Kebetulan juga seneng nih ngajar, gitu. Apalagi kalau orangnya yang dateng, nanyain, ya hajarin gue dong, blablabla, gitu enak. Nah, terus kenapa bisa jadi sampai Sekolah Kripto? Sebenarnya di Indonesia sendiri ya, secara global juga terjadi banyak kasus. Scam. Teman-teman tahu lah ya. Scam, dan sebenarnya scam ini banyak bentuk. Cuman Kripto lagi subur banget nih untuk dipakai buat scammer. Jadi banyak yang menggunakan Kripto sebagai medium untuk scam. Nah, kebetulan kami udah belajar nih, udah tahu Kripto bukan di trading doang, di blockchain juga, teknologi. Kurang seneng sih sebenarnya kalau ini dipakai medium untuk scam. Jadinya ini yang actually ada value, asosiasinya buruk sekarang jadinya. Nah, terus ngumpul-ngumpul, yaudah kita bikin ini yuk, Sekolah Kripto Indonesia. Tapi enggak ada sekolah fisiknya, gitu. Ini dulu. Ya, tapi karena memang kan kalau kita ngomongin Kripto secara lebih general, yang tadi Ken udah bilang juga, enggak cuma soal trading aja, gitu. Tapi juga ada fundamental, ada teknologinya. Yang kita memang anggap awareness-nya buat masyarakat-masyarakat kita ini agak kurang nih. Soal Kripto aset teknologi itu sendiri. Jadi, Sekolah Kripto Indonesia sendiri menyediakan wadah bagi para mereka. Bisa dibilang untuk belajar, untuk edukasi, atau sharing lah kita. Sharing informasi-informasi tentang kripto, seperti kayak gitu. Makanya kita adain Sekolah Kripto Indonesia ini. Oke. Itu kapan tuh mulai dibentuknya tuh? Actually, Sekolah Kripto Indonesia masih muda banget. Kita mulainya itu kuartil kedua di tahun ini juga, 2022. Wow, baru banget berarti ya? Masih baru, baru, baru. Terus komunitasnya itu besarnya di mana aja? Misalkan di Telegram, Kak, atau di mana gitu mungkin? Ini kebetulan nih, Mas. Kalau komunitas kita sebenarnya banyak di platform-platform sosial media. Kita juga ada kayak Instagram, Twitter, Telegram kita punya. Kebetulan, saya sendiri pegang web Telegram Sekolah Kripto Indonesia. Di TikTok juga ada, di YouTube juga ada. Jadi, memang kita hampir semua platform sosial media, kita menyediakan wadah di sana. Buat para komunitas-komunitas yang lain. Buat teman-teman yang mau join, bisa banget ya? Join, boleh. Nah, ngomongin soal investasi dan aset digital nih. Kan sekarang lagi ada current issue tuh ya. Tentang Elon Musk yang katanya baru beli Twitter, ya nggak sih? Oh, ya kalau. Terus, yang bikin geger tuh bukan cuma itu aja. Elon Musk ini juga menyatakan dirinya sebagai Dogefather gitu. Dogefather. Kalau kita mau bilang besar atau nggak sesangkal, itu gede. Elon Musk mengakui diri dia sebagai banyak hal. Meme Lord, Dogefather, dan segalanya kan. Dia juga banyak cerita tentang dia. Dia punya banyak perusahaan. Bisa dibilang dia infamous. Entah untuk hal bagus dan hal kurang bagus, juga banyak cerita lah tentang dia. Jadi efek yang dibawa dari Elon Musk untuk Doge itu nyata gitu. Jadi terpengaruh, hype-nya ada. Ya, perkembangan dari Dogecoin ini kan memang sangat disukai banyak umum ya. Terutama memang Twitter sendiri sudah dibeli oleh Elon Musk. Bener. Baru-baru nih. Dan infonya untuk verify di Twitter pun itu akan melakukan pembayarnya via Dogecoin loh. Itu menarik banget kan? Menarik banget sih. Mungkin untuk jangka panjang Dogecoin ini banyak sesuatu proyek yang memang sangat dirahasiakan. Mungkin untuk fundamental sendiri sangat bagus sih Dogecoin. Ya, sebenernya banget. Apalagi kalau kita tahu Elon Musk sendiri ya, karakteristiknya kan memang unik. As a richest man in the world gitu. Dengan karakter dia, juga enthusiasm dia di social media, khususnya Twitter sendiri. Itu jelas sangat-sangat membawa pengaruh. Apalagi ketika dia bermain di ranah kripto, khususnya Doge gitu. Makanya gak heran kalau dia disebutin Doge Father. Doge is Elon. Elon is Doge. Whatever it is gitu. Ya, pokoknya kalau kita ngomongin Elon itu pasti ada hubungannya dengan Doge. Doge juga ada hubungannya dengan Elon gitu. Itu yang bikin Doge bisa sampai ke dia sampai sekarang. Apalagi kalau nge-tweet kan ya, itu kan sangat berpenguruh banget. Bener, bener. Dia nge-tweet yang menjurus ke arah sana. Even gak mention secara spesifikly nama Doge itu sendiri. Kayak cuman kemarin pas lagi Halloween, ada gambar foto anjing dengan foto logo Twitternya. Kayak gitu Doge langsung naik. Sesimpel itu. Influence dia ke komunitas-komunitas Doge di seluruh dunia. Bener, setuju banget. Nah, influensinya kan besar banget tuh ya. Jadi sekarang tuh kayak Dogecoin itu jadi makin banyak menarik orang-orang tuh buat investasi terhadap koin tersebut gitu kan. Nah, sebenarnya tapi langkah apa sih yang tepat gitu? Kalau misalkan gak cuma, jadi kita berinvestasi tapi tetap bisa dapet profit juga gitu. Itu sebenarnya langkah apa yang harusnya dilakuin gitu? Oke, kalau untuk berinvestasi di dalam crypto ya, pertama memang kita harus tahu dulu asetnya itu apa. Secara fundamental, secara teknologi. Cuman kalau secara fundamental nanti kayaknya yang akan jelasin ya. Tapi kalau aspek basicnya tuh ada dua tadi. Technical analysis atau fundamental analysis. Kalau dari technical analysis sendiri, itu memang kita menentukan keputusan untuk membeli suatu aset itu berdasarkan historical data dari price action harga suatu aset itu sendiri gitu. Jadi data-data di masa lampau yang memang kita pakai kayak gitu. Itu technical. Jadi pakai data chart lah. Teman-teman pasti udah sering tahu kan, Nah kalau fundamental, banyak yang bisa dilihat. Pertama, usually kita pasti nanya itu whitepaper-nya apa? Nah dunia crypto kan, whitepaper tuh istilahnya proposal project-nya. Problem apa yang mau disolve, solusinya kayak gimana. Ada yang juga bahas ini distribusi token atau coin-nya untuk apa aja, gimana aja. Tokenomics kan istilahnya. Kita bisa lihat juga founder-foundernya, tim yang ngerjainnya itu siapa, kita bisa lihat community-nya itu siapa. Bahkan kita bisa read di website mereka, mereka bisa banyak informasi kayak road map-nya mau gimana aja. Kadang juga ada, kalau token ya usually ada minting atau apa, ini syaratnya gimana, ada terms and conditions lah kayak gitu. So, dan bagusnya lagi, fundamental analysis, jangan berdiri sendiri. Technical juga jangan berdiri sendiri. The best we can do is combine. Get the best of both. Betul banget. Nah dari sekian banyak teori ini, tadi aku simak nih ada disebutin, dari technical analysis, ada disebutin support and resistance. Gitu kan? Iya gak sih? Iya, itu kayak biasa start technical analysis pasti bahas itu. Betul. Tadi kan kita udah bahas tuh ya, tentang banyak banget dari sekian banyak teori, ada fundamental, ya kan banyak banget gitu. Nah, tapi dari dalam konsep technical analysis ini sendiri, apa aja yang paling berpengaruh, terus paling gampang dipelajari oleh pemula tuh apa aja sih kira-kira? Mungkin kalau dari secara technical ya, kita harus paham ketiga ya. Pertama, membaca arah tren. Kedua, support, resistance. Ketiga adalah candlestick. Nah, untuk membaca arah tren sendiri ada tiga bagian, yaitu sideways, uptrend, dan downtrend. Nah, kalau untuk sideways sendiri itu sangat berpengaruh di area support dan resistance ya. Nah, kalau untuk pola uptrend, kita harus tahu gimana cara membelinya, yaitu di area higher low. Kalau untuk downtrend, di area lower low. Tapi ini untuk trader sendiri, analisa teknikal itu harus digunakan di time frame harian. Itu lebih ke support market. Tapi kalau untuk sideways, itu kita beli di area support. Kurang lebih seperti itu. Sideways itu di tengah-tengah gitu lah ya? Di tengah-tengah. Nah, jadi terjadi penolakan dari breakout, terbentuknya false break. Oke. Nah, kalau dari Dimas sama Ken, mungkin mau nambahin lagi? Aku setuju sih. Kalau basic, pasti kita belajar dulu. Pertama, candlestick. Karena banyak teman-teman itu lihat chart. Oh, ini hijau, ini merah. Ini ada yang panjang, ada yang pendek. Ini sebenarnya artinya apa? Kalau ditanya-tanya, mungkin nggak semuanya tahu. Dan itu sebenarnya berguna. Untuk nentuin juga support resistance. Dan itu nyambung lagi nanti untuk kita mau melihat trend. Sebenarnya trendnya lagi naik atau turun. Bagusnya supportnya sebenarnya di mana yang kuat. Resistannya sebenarnya di mana yang kuat. Oke. Nah, ternyata sebenarnya itu nggak terlalu sulit gitu ya. Tapi kita harus tetap teliti dari support dan resistance, terus candlestick. Benar banget. Sebenarnya kalau gini, fungsi support dan resistance sendiri sesimpel. Kayak misalkan Faye ngeliat ada suatu barang, kita, eh ini barang murah banget gitu. Eh ini barang mahal banget. Nah, itu support, itu resistance. Oke. Gitu. Ketika barang itu murah, berarti dia mungkin ada di support. Jadi demand Faye untuk membeli aset tersebut, itu lebih tinggi dong. Dibandingkan ketika harga barang itu tinggi atau lagi mahal gitu. Misalkan, handphone, jam tangan, or whatever it is gitu. Simple itu aja sih sebenarnya. Iya, kalau kita lihat yang lebih murah, pasti kita akan beli yang lebih murah. Betul. Berarti sesimpel itu gitu ya. Kalau di dalam chart, kita biasa nyebutnya support. Ada di area support. Oh, ini aset udah lumayan murah harganya gitu. Oke deh. Nyambung dari jawaban tentang technical analysis tadi kan. Di investasi aset digital gitu. Kayaknya ini menarik banget kalau kita bahas lebih jauh gitu. Boleh. Tentang support dan resistance. Karena nih relate banget nih sama tema kita hari ini. Technical analysis for beginners. Jadi untuk para pemula-pemula yang mau join mungkin kan masih ngawang banget nih. Kayak aku mungkin gitu masih ngawang banget kayak belum tau gitu. Nah, tadi aku simak ada satu konsep itu support dan resistance gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan bahasa yang lebih dipahami oleh pemula itu support dan resistance itu kan tadi kita udah sama-sama tau ya. Kayak kalau support ketika itu murah, kita tuh beli di support. Kalau ketika resisten, itu kita beli di resisten gitu. Iya kan. Jadi kayak yang terpenting adalah kita harus tau dulu pola trendnya gitu kan. Nah, tadi kita kan udah bahas-bahas tentang support sama resisten gitu ya. Betul. Nah, ada gak sih satu teori yang lebih jauh gitu, lebih mudah dipahami sama pemula? Gak cuma chart aja gitu. Mungkin apa gitu yang bisa lebih gampang dipahamin? Ada, ada. Jadi kan pertama mulai itu tau candlestick dan tau support resistance. Tapi sebenarnya support resistance kalau teman-teman coba, itu kan kita yang nentuin sendiri. Basically. Nah, tapi kita nentuinnya di mana. Support yang lebih kuat di mana, resistance yang lebih kuat di mana, itu susah. Kadang kan kita salah. Oh, aku garis nih di chart. Supportnya di sini. Tapi kok tembus-tembus aja gitu. Nah, itu kita bisa bantu dengan indikator namanya volume. Itu indikator basic juga fundamental. Indikator volume ini basically di waktu itu, kalau kita pakai time frame 1 jam, berarti di 1 jam itu ada berapa banyak volume trade-nya. Nah, usually kalau volume tinggi, support atau resistensinya itu lebih kuat. Karena udah banyak volume trade, tapi breakout-nya nggak berhasil gitu. Kayak gitu. Kalau dari Mas Dimas, ada lagi? Sama mungkin, kurang lebih kayak yang tadi kayak yang udah jelasin ya. Jadi volume itu memang menentukan kalau memang ketika suatu aset harganya ada di area support itu, dengan volume yang besar gitu. Artinya demand-nya itu ada. Keinginan orang-orang untuk membeli itu real gitu. Karena terbukti dengan volume yang besar. Jadi itu memang sebagai tambahan konfirmasi dari support-resisten tadi. Berarti support dan resisten ini, kalau aku simpulin, jadi satu konsep yang bisa dibilang cukup penting ya. Di dalam kripto gitu. Di dalam basic itu, dalam technical analysis ini paling penting. Nah, sekarang aku mau nanya, kenapa jadi penting, Kak Yoga? Nah, untuk support-resisten, sebenarnya kita harus tahu dulu membaca arah trend ya. Kalaupun trend-nya sideways, berarti itu beruntukkan ke area support dan resisten. Dan balik lagi, untuk menentukan support-resisten, kita harus menganalisis pakai time frame lebih besar. Seperti time frame harian. Dan kalau untuk support sendiri, betul seperti Kak Dimas ataupun Kak Ken, beli di area support. Tetapi lebih baiknya itu ada konfirmasi candlestick. Candlestick apa saja, itu ada terbagi sebagai dua konfirmasi, yaitu Morboju Bullish dan Bullish and Julfing. Itu sebagai acuan untuk membeli ya. Dan membeli di area support pun, nggak hanya di support saja, bisa di area ketika sudah break area resisten, atau disebut dengan breakout. Ketika sudah retest, tunggu konfirmasi candlestick, yang dimaksud dengan Morboju Bullish, Morboju and Julfing, lalu kita bisa membeli di harga itu. Korang lebih seperti itu. Jadi, harus di combine volume dan konfirmasi candlestick. Ya, betul banget. Jadi, teman Indodax nih, harus tahu dulu titik breakout atau false break-nya itu di mana. Benar nggak sih? Ya, betul. Dan harus tetap hati-hati ya. Maksudnya karena kan nggak yang pasti gitu. Nggak pasti. Kadang kalau misalnya, kalau kita beranalisis di time frame 4 jam ya, kalaupun closing-nya di jam 3 sore ya, dan jam 1 siang itu kan masih dalam proses pergantian candle kan, dan belum terfix kan, belum valid kan, dan jam 1 siang itu sudah terkofirmasi Bullish and Julfing contohnya. Dan kita membeli. Dan itu bisa jadi kegocek kita. Nah, kadang setengah jam sebelum pergantian ke dalam 4 jam, yang sebelumnya di jam 1 siang Morbojo Bullish atau Bullish and Julfing, ternyata dibanting jadi hammer. Nah, itu sangat hati-hati. Jadi, better-nya teman-teman sini, ya harus menunggu pergantian candlestick dulu nih, 30 menit. Kalau untuk time frame 4 jam. Karena memang ada yang pernah bilang juga, kalau running candle is invalid candle gitu. Jadi, sebelum dia close, sebelum dia selesai, so it's still invalid. Masih bisa kemana aja gitu. Jadi, betul mungkin lebih ke, itu apa sih? Tunggu pergantian candle ya? Iya, betul. Oke. Tadi kan udah dibahas tuh candlestick, terus tentang chart-chartnya, tentang ada breakout, ada false break, segala macem. Nah, sekarang aku mau nanya, gimana sih cara nentuin titik support dan resistannya tuh gimana? Oke. Kalau secara teori, support dan resistance itu, support itu, bayangkan sebuah garis, ini berarti garis ini di harga tertentu kan? Ini adalah garis yang harganya gak akan turun. Bukan gak akan turun, sorry. Susah turun gitu loh. Oke. Jadi, support. Jadi artinya penyokong kan? Jadi dia, ini garis yang menyokong harganya di situ. Jadi harganya akan susah turun lewat situ. Kalau turun, tembus, ya istilahnya breakout. Tapi, breakout-nya bener atau enggak, kita harus konfirmasi dulu lagi. Nah, kalau resistance sama, cuma di atas. Kalau support kan susah jatuh lewat. Resistance juga sebuah garis, harga tertentu, harganya susah nih tembus angka tertentu. Jadi kalau kembangin dari contoh Dimas, misalnya kita ada jual satu HP deh, nyampe baru atau second sama, itu kalau HP ini, di bawah garis supportnya, misalnya di bawah 2 juta, itu udah luar biasa murah. antara orang menggila-gila rebutan beli, atau orang mencurigakan, mencurigakan gitu. Kok harganya bisa segini? Ini bener enggak? Itu kalau dari live kayak gitu. Tapi kalau di atas support, misalnya HP yang sama ini, harganya 5 juta. Oke, masih bilang, agak mahal, tapi oke lah. Masih fair gitu. Tapi kalau udah tembus, orang kayak merasa, ini mahal banget. Bener enggak sih itu? Betul. Jadi ada area demand-nya gitu ya, Mas Ya? Iya. Bener banget. Apalagi kalau kita lihat, kita buka chart gitu, let's say dari satu aset, misalnya Bitcoin gitu. Untuk nentuin support resistance, sebenarnya kita tinggal lihat aja gambaran, secara garis besar chartnya, tergantung dari time frame-nya. Bener yang tadi Wang Yaga bilang, biasanya kalau time frame yang lebih besar, dia lebih akurat gitu. Karena memang itu disuggest lebih, lebih akan memberikan, apa ya, presentase kemungkinan benarnya itu lebih tinggi, dibandingkan time frame yang lebih kecil gitu. Biasanya kita akan lihat area-area bawah, yang memang se-level. Karena kan support resistance ini adalah level sebenarnya ya. Level atas, level bawah gitu. Kita lihat aja. Biasanya dari gambaran chart itu, yang masuk level bawah seperti apa, level atas seperti atas, kemudian kita bisa gambar garis. Karena biasanya di chart itu ada ya, drawing tools atau alat buat menggambar. Sesimpel gambar garis aja, buat area bawah atau area atas, itu kita udah bisa nentuin support resistance. Atau, bisa juga pakai yang namanya angka psikologis. Angka psikologis gampangnya gini, angka-angka bulat gitu. Kalau misalkan Bitcoin sekarang harganya sekitar 17.120 sekian gitu. Ya, sorry, 17.120 sekian misalkan. Ya, berarti kita bisa ambil angka 17.000, atau 15.000 gitu. Angka bulatnya. Biasanya seperti itu juga dipakai. Untuk angka psikologis kayak gitu kayaknya. Oke deh. Ya, bener banget nih kan. Udah lengkap banget kan ya. Jadi sebenarnya time frame daily itu juga penting kan? Biar lebih valid gitu. Karena presentasenya pun sangat berpengaruh. Biasanya kalau untuk time frame satu hari itu, untuk dari entry pola uptrend ya, di higher low itu, sangat berkemungkinan presentasenya lebih dari 50%. Oke. Dalam jangka waktu satu atau dua bulan sih. Dan itu pun terkompasi higher low ya, untuk pola uptrend. Dan kalau untuk pola downtrend, memang sangat kita harus menghindari untuk beli sih. Tapi bisa simpati scalping di area lower low untuk membeli. Dan lower low itu menuju ke lower high itu, persentase yang didapatkan kurang lebih 20%. Untuk time frame daily atau satu hari. Oke deh. Tadi kan ada, udah disebutin tuh cara-caranya ada angka psikologis, terus ada juga time frame gitu kan. Nah ada gak sih indikator nih? Kan kalau pakai indikator kan kayaknya kita bisa lebih percaya gitu ya. Indikator yang untuk menentukan support dan resisten gitu, itu ada gak sih Kak sebenarnya? Ada, kalau indikator itu banyak ya. Buat trading itu kalau kita buka, klik tools indikator itu akan muncul banyak. Cuman kalau kita mau bahas semua gak akan mungkin juga. Karena banyak banget indikator. Biasanya sih yang paling umum dipakai ya, moving average, auxiliator stochastic, kayak gitu-gitu. Itu biasanya yang bisa dipakai orang-orang umum, atau lebih populer di kalangan trader gitu. Kalau dari segi moving average dan stochastic, saya lebih menggunakan sih moving average ya. Karena moving average kita sudah tahu nih, titik garis atau MA itu yang lebih akurat tuh MA 100 dan MA 200. Nah, apabila candlestick di atasnya MA, berarti MA itu di area supportnya sebagai acuan kita. Begitupun sebaliknya kalau MA itu ada di atas dan candlesticknya di bawah, itu di area resistennya MA itu. Jadi, kita bisa membeli di area MA support, lalu take profit di MA resisten. Kalaupun sebaliknya menembus di area garis itu. Dan, gak kalah penting untuk stochastic juga itu memang bagus. Tapi, kadang kalau pribadi saya sedang tergocek sebenarnya. Betul. Tergocek. Jadi, ketika stochastic itu di oversold, dan candlestick tersebut sudah terkonfirmasi, candlestick, kadang ada bantingan atau pembalikan gitu kan. Biasa kalau secara teori kan, oversold kita untuk menentukan beli gitu kan. Tetapi dari stochastic sendiri malah menuki ke bawah lagi. Nah, itu sangat, saya mungkin kurang cocok kalau stochastic. Cuma bisa memacu untuk mencari divergence sih. Aku juga lebih setuju sih pakai moving average. Kalau misal kita tarik chart nih, ada candlestick, pasang moving average. Kan bisa banyak nih. Emang 100 lah, 50, 20, serah. Tapi pasti akan kelihatan, moving average kan garis nih. Kok kayak nyenggol banget sama supportnya terus? Atau nyenggol banget sama resistnya terus? Nah, kan filosofinya teknikal analisis tuh kita lihat data historis. Jadi, lihat aja. Yang mana yang lebih reliable sebagai support, MA berapa, yang mana sebagai resistance. Dan aku setuju juga sama yoga, general, pasti angka gede akan lebih stabil. Ini nyambung juga sama volume. Karena MA yang lebih gede atau time frame yang lebih gede, pasti adakan lebih banyak waktu untuk trade-nya terjadi. Jadi, volume-nya akan lebih tinggi. Jadi, terserah teman-teman, itu enaknya lihat volume atau time frame atau both. Jadi, yoga sama Ken ini lebih suka moving average. Siap, siap. Kalau masih dimas nih, apa kayaknya benar? Tapi sebenarnya gini, benar, moving average itu memang salah satu indikator yang populer karena memang tingkat keakuratan itu lumayan tinggi gitu. Kalau dibandingkan dengan stochastic oscillator, dia tuh punya karakteristik yang memang ini indikator sebagai pelengkap aja gitu. Karena memang fungsi dari stochastic oscillator ini itu nentuin sentimen pasar secara keseluruhan. Apakah aset ini udah dalam keadaan oversold atau overbought gitu. Maksudnya oversold tuh udah udah terlalu banyak dijual gitu. Atau overbought udah terlalu banyak orang beli gitu. Ini kita mengindikasikan pasar secara global gitu. Jadi, untuk menentukan support resistent, ini indikator ini kurang valid. Tapi bisa dipakai sebagai pelengkap moving average tadi. ketika harga suatu aset udah sampe, misalkan lihat saya MA200 tadi, itu salah satu MA yang paling kuat. Terus kita lihat juga, disini ternyata udah oversold. Berarti udah banyak orang jual gitu. Oke, biasanya oversold sama overboughtnya itu ada levelnya, ada 20, ada 80. Kalau 20 tuh oversold, kalau 80 tuh udah overbought banget kayak gitu. Nah, itu bisa kita lengkapin. Kalau dia udah ada di MA200, kemudian di oversold, oke, kemungkinan demand di luar sana untuk membeli aset ini, itu juga akan semakin tinggi. Karena ini di combine. Tadi kan udah sempat bilang ya, kalau kita pakai indikator, jangan satu. Kita pakai combine beberapa gitu. Itu akan lebih bagus, lebih akurat lagi dalam menentukan atau membeli suatu aset. Kayak gitu. Oke, Kak Ege mau nambahin lagi? Emang betul sih, kayak harus di combine gitu ya. Dari indikator stochastic sama emas CD. Tentunya sama candlestick juga sih. Betul. Sangat jelas sih, betul. Oke, tapi sebagus apapun indikator yang digunain tuh, tetap harus hati-hati gak sih? Hati-hati tetap harus. Karena gak pasti juga gitu kan ya. Oke deh, tapi tadi aku, ada satu yang aku simak dari Kayoga, sempat kegocek gitu ya. Iya, kegocek. Nah, itu kegoceknya tuh kenapa gitu? Apakah kena breakout kah? Atau breakout false gitu? Atau kenapa? Kalau untuk kegocek sendiri, saya di area oversold dan stochastic itu pernah, sama breakout palsu. Biasanya kalau untuk breakout palsu itu, saya biasanya menggunakan time frame lebih besar ya. Contoh kalau untuk swing trade, mungkin 4 jam. Dan 4 jam ini terkonfirmasi, udah break, mau baju bulis nih, di area resisten. Dan saya tidak mengecek time frame lebih kecil. Itu time frame mungkin 30 menit, saya untuk combine time frame itu. Dan di time frame 30 menit itu, ada konfirmasi, bearish divergent. Nah, ketika saya melakukan beli di area resisten tersebut, dan saya berpikir, itu bakal lanjut breakout, ternyata tidak. Dan akhirnya, saya cek di time 30 menit, ada bearish divergent, dan dia malah false break. Dan itu ke area, turun lagi ke zonaannya. Itu sideways. Dan itu ya, saya mau gak mau harus cut loss, kan secara konsisten, sebagai trader ya, harus ikhlas ya, kalau untuk cut loss ya cut loss. Harus membandingkan diri. Disiplin. Oke, itu kalau pengalaman dari Kai Yoga, kalau Dimas sama Ken sendiri, pernah gak? Kayak, kan gue cek juga nih? Pernah dong. Oke. Pernah dong. Ceritanya juga mirip, sebenarnya aku cuman, aku males. Jadi, cuman lihat satu time frame, indikatornya cuman, satu, dua, oke lah. Hmm, terus pakai feeling banget gitu kan. Wah, feeling gue gini nih gitu kan. Si paling feeling itu ya? Iya. Nah, feelingnya meleset. Aku setuju, lihat beberapa time frame, lihat beberapa indikator, yang kita ngerti kan pakai beberapa, of course, technical analysis, indikator gak bisa menjamin. Tapi kalau, misal kita pakai, udah banyak time frame, banyak indikator, dan kebanyakan bilang ini bullish, ya most likely akan bullish juga. Kan kita, indikator gak asal dibuat kan, dirancangnya emang ngambil data historis, gimana-gimana, biar jadi indikator. Oke. Kalau Dimas? Kalau pernah, pasti pernah. Breakout, atau fake out ya, tadi namanya breakout, false, false breakout, atau fake out itu, itu memang udah biasa banget, ada di dalam chart, kayak hampir di semua asset, bahkan di semua time frame, itu pernah gitu. Jadi, memang tadi, sebenarnya, Yuga udah bilang di awal, kalau memang ingin trading, menggunakan metode support, resistance tadi, setelah tunggu breakout, itu memang harus ada retest, dan konfirmasi candle. Oke. itu lebih meningkatkan persentase kemungkinan benarnya. Kita gak ada yang pasti di sini, karena market itu kan tempat yang uncertainty ya, ketidakpastian gitu. Tapi yang kita lakuin adalah, gimana caranya supaya meminimalisir resikonya. Ada yang namanya cut loss, atau stop loss, kayak gitu. Kita open posisi, kita beli satu aset, tapi kita juga pasang juga, kalau harganya asetnya jatuh, kita harus udah siap segala sesuatunya. Kayak gitu. Itu memang hampir, bukan hampir, kayaknya semua trader pernah ngalamin deh. Kayak gitu. Oke. Biar semua temen Indodax gak ngalamin, makanya harus nonton dulu, terus Indodax Academy. Karena disana kan banyak banget tuh, kayak cara-cara kita ketemu, ngobrol sama Kennedy, sama Dimas gitu kan. Iya gak sih? Iya betul dong. Dia kan diem aja gitu, abis jadi bingung. Iya dia masih ke gocek yang tadi. Iya masih ke gocek yang tadi. Masih terngingin. Sarsiklas. Cut loss harus iklas. Jadi biar kita bisa move on aja gitu. Betul sekali. Jadi gak terbawa sama apa yang udah terjadi. Karena kesalahan itu, sesuatu yang pasti di dalam trading itu. Kita pasti pernah salah, kita pasti pernah loss. Dan yaudah, iris war iris, kita move on. Move on. Jangan terjebak nostalgia kayak lagu. Jangan terjebak nostalgia bahaya. Ini kayak tambahan ke ikhlas. Maksudnya yoga ikhlas itu, kebanyakan orang nih, udah cut loss, misal rugi 10% lah let's say. Kebanyakan itu akan, eh wah aku harus balikin 10% yang hilang itu. Baru aku mulai dari nol. Itu gak bagus. Itu kayak semacam nyakit. Kita kayak terfokus harus balik. Tapi sebenarnya logikanya kan gitu ya. Kita harus dapet keuntungan dulu gitu. Tapi gimana nih? Kalau menurut Mas Kan? Kalau kita ukur, dari awal aku modal berapa, ujung-ujungnya dapet berapa, itu emang iya. Tapi kebanyakan itu mikirnya kayak, next trade aku harus balik 10% ini. Kalau bisa lebih gitu. Kan realistically gak bisa. Market gak peduli keinginan kita gitu. Ya psikologi juga mempengaruhi kita kan. Dan kalau misalnya kita berasumsi, ya gue harus balik itu modal gue yang sebelumnya. Gue harus, dan akhirnya setara tidak sadar kita ya, terpengaruh dan akhirnya kita malah habis banyak gitu kan. Betul. Nah itu makanya kita secara sadar mungkin ya, kita udah sadar. Menentukan beli dan menentukan jualnya gitu sih. Oke deh. Nah jadi biar kita gak kegocek, biar teman-teman Indodax juga sama-sama gak kegocek, sama breakout atau false break tadi gitu kan. Nah itu gimana nih tips yang tepat gitu, buat dapet profit dengan menggunakan konsep support dan resistance gitu. Gimana nih kalau menurut? Kalau untuk dapet profit itu pasti, semua orang kayaknya bisa deh. Kalau coanya untuk dapet profit. Sekarang kan masalah dari trader itu konsistensi gitu. Apakah profitnya itu bisa didapatkan dengan konsisten secara reguler, time by time gitu. Secara terus menerus dengan metode yang sama dalam hal ini, berarti kita ngomongin support resistance ya, metodenya. Sebenarnya kita juga udah singgung ini di awal gitu. Kalau kita pakai support resistance, kita trading di area spot gitu, berarti kita harus tunggu breakout dulu. Atau paling gak kita beli di support level, ada dua kemungkinan itu. Dan setelah aset tersebut, kita udah sabar nunggu, walaupun misalkan belum waktunya gitu, belum ada di area tersebut gitu, setelah kita gak perlu trade. Kita tunggu sampai memang area aset itu ada di resistance level breakout atau di support. Kalau dia breakout, berarti kita butuh tadi konfirmasi, retest dulu. Jadi dia harus balik lagi ke level resistance-nya, and then ditambah dengan konfirmasi candle-candle yang mengindikasikan bullies. Salah satunya Maribuzo, Engulfing, dan lain-lain banyak gitu. Setelah itu baru kita bisa masuk untuk membeli suatu aset dengan risk management, ada stop loss, ada cut loss, segala macem. Kayak gitu. Itu sih harusnya udah bisa menjadi dasar manajemen risk dari setiap trader buat beli aset kayak gitu. Kalau strategi penerapannya itu ada gak sih, Mas? Kan ada beberapa strategi penerapan tuh ya, kayak ada stop loss tadi kan, terus ada out and reborn gitu, itu ada gak sih? Boleh dijelasin gak mungkin teman-teman yang baru mulai mau join nih, gak ngerti nih? Kayak bahasa yang lebih gampang dimengertinya tuh gimana sih? Kalau ini, kayak stop loss itu lebih kayak risk management gitu. Atau untuk secure profit kita lah. Nah, stop loss ini kayak order yang kita pasang, kan kita biasa pasang order itu langsung beli, langsung jual gitu kan. Stop loss ini kalau harganya nyampe segini, baru dijual. Atau dibeli gitu. Jadi, kita gak harus tonton chart 24 jam gitu. Enggak. Kita bisa analisis dulu, kira-kira akan dimana, udah kita pasang stop loss atau take profitnya gitu. Oke, berarti itu aja ya? Strategi penerapannya atau ada lagi mungkin? Benernya ada lagi. Banyak sih sebenarnya kalau untuk strategi mediumnya. Salah yang paling penting adalah tadi sih, strategi plan. Jadi, kita harus udah tahu dulu, kita mau stop loss dimana, kita mau take profit dimana, sebelum kita membeli suatu aset. Itu udah wajib tuh. Masuknya dimana, take profitnya dimana, stop lossnya dimana. Kemudian, kalau tadi ngomongin yang kita loss 10%, terus kita harus balik-balik lagi, itu juga kontrol emosi. Itu juga harus wajib. Karena memang, bahkan ada cerita gini, jadi ada beberapa trader gitu, yang ketika memang dia ingin melakukan suatu trade yang memang penting untuk perusahaannya, dia tuh kayak melakukan meditasi dulu gitu. Supaya apa? Supaya memang mainnya tuh bener-bener netral gitu. Gak boleh terlalu greed, gak boleh terlalu fear gitu. Harus bener-bener dimaintain ada di level yang memang mendekati netral. kayak gitu. Karena memang bener, kalau kata-kata ya kita harus balikin kalah kita yang 10% kemarin, itu sebenarnya bener. Tapi ketika kita mengungkapkan itu dengan rasa emosi, that's strong. Itu udah salah. Kayak gitu. Kenapa? Karena nanti efeknya akan panjang ke belakang. Kayak gitu. Ada lagi nih. Apa tuh? Tadi kan, itu kan mindsetnya gimana? Kalau mindset terpegang, ini alat yang bisa pakai contohnya stop loss. Satu lagi tuh trailing stop. Trailing stop ini perkembangan dari stop loss. Jadi stop loss kita pasang kaku gitu loh. Harga segini, jual segini. Kalau trailing stop, gimana ya, triggernya itu bisa ikut geser. Misal kita mau jual, misalnya harganya sekarang 1000, kita pasang trigger di 1500 dan jualnya di 1400. Jadi kalau udah nyampe trigger, oh aku udah nyampe target aku, kalau turun, udah, aku gak mau ikut turun, aku jual. Trailing stop ini kerennya, kalau dia nyampe 1500 dan misalnya nyampe 1800, harganya naik kan, itu harga jualnya juga ikut naik. Jadi gak di 1400 yang kita set tadi. Jadi kalau harganya naik terus, kita bisa ikut profit terus. Betul. Trailing stop itu. Itu untuk take profit dan untuk stop loss. Terus ini yang lumayan kompulasi dan aku juga suka, itu namanya DCA. Dollar Cost Averaging. Istilahnya sih, kita beli nyicil. Nah, patoka nyicilnya itu keywordnya nominal rupiah atau nominal uang fiatnya harus konsisten. Serah time frame-nya mau setiap hari beli, setiap minggu beli, setiap bulan, atau setiap tahun. Tapi setiap tahun kayaknya kelamaan. Jadi kayak, DCA ini gimana? Misal aku set, setiap minggu, aku beli Bitcoin 100 ribu. Harga Bitcoin berapapun, saat itu aku beli 100 ribu rupiah. Aku gak peduli. Jadi kalau Bitcoin lagi naik, harganya, aku belinya lebih dikit. Dapatnya dari 100 ribu lebih dikit. Kalau Bitcoin turun, aku dapatnya lebih banyak. Tapi average-nya nanti akan, apa sih namanya, kita gak akan korban banget kepada market. Kayak kalau kita salah prediksi atau apa. Itu kalau buat teman-teman yang pengen lebih pasif. Tinggal otomatis, setiap berapa lama, beli sejumlah yang sama. Sudah lengkap sih yang dijelasin Kak Dima sama Kandidi sih. Betul dari psikologi trading, dari teknik DCA, dari trailing stop, limit order, stop loss, dan take profit itu sangat banget. Betul sih ya. Dan intinya dari teman Indodirak sendiri, kalau udah di titik resisten ataupun titik jual itu, jual aja. Jadi jangan berasumsi bakal, wah bakal nek lagi, nek lagi. Itu kan bikin ini ya, apa sih? Gak sesuai aturan yang konsep trade-trade plan ya kan ya. Jadi ya bener-bener, kalau udah di titik jual, ya udah jual aja. Selesai gitu kan. Atau gak gunakan sistem cicil gitu, support, ke-support lagi, ke-support lagi. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin ada closing statement nih, dari masing-masing, tentang support dan resisten. Aku ada, nih ini nyambungin juga, yang udah di ngomongin yoga barusan ya. Sebenernya yang bikin orang jatuh, bukan dalam trading doang, tapi dalam bisnis, itu greedy. Maru. Udah dapet, masih mau lagi, ambil resiko lebih besar, jadi gak mikir. Itu sering. Aku juga pernah, greedy itu berbahaya, jadi disiplin, ikutin trade plan, dan misalnya ada teknik kayak, beli di support, jual di resisten. Sebenernya banyak yang, aku juga dulu gitu, banyak yang, aku harus beli di support persis, aku mau pas aku beli, langsung naik. Aku mau jual pas di resisten, aku jual langsung turun. Perfect. Yep. Realistisnya kan gak bisa. Jadi, perkirakan aja, nyampe-nyampe situ. Kalau kita bisa nebak persis, semua orang udah jual bitcoin, pas ATH terus. So, don't be greedy. Don't be greedy ya. Betul. Kalau S.D. S.D. Apa ya, mungkin biasanya, kesalahan-kesalahan orang itu ada ketika mereka lost. Tadi Ken udah sempat singgung, kalau ketika kalian lost, kemudian kalian misalkan emosi, kita gak tau lost-nya seberapa banyak, misalkan kalau banyak gitu, yang pengaruhi emosi kalian, better step back dulu. Cari kesibukan lain, cari aktivitas lain, untuk menetralkan kembali emosi kalian. Karena memang itu hal yang wajar. Ketika kita lost, emosi kita tuh agak sedikit terganggu, itu wajar. So, yang harus kalian lakukan adalah, do nothing. Do nothing, do something, di luar trading gitu, kalian suka olahraga-olahraga, dengerin musik, dengerin musik, nonton film, or whatever gitu, nanti ketika kalian udah, udah stabil lagi, udah netral lagi, ingin melanjutkan trade-nya, dengan trade plan yang baru, ya oke, oke, oke aja gitu. Banyaknya, biasanya kan pada FOMO gitu kan, ketika market lagi naik, wah gue gak mau tinggal lah nih, supportnya udah lewat nih, udah lah gue beli gitu kan, dan itu mungkin sangat berpengaruh ya, kekanggung psikologi juga, kadang kita pengen nge-chat, nge-check chart gitu kan, udah ke bawah FOMO, dan akhirnya gak terkendali, dan gak tersadar mungkin, kadang balik lagi sih, tentang sadaran sih ya, kalau lu mulai, dan trading gimana gitu, sadar apa enggak, jadi ngomong ke diri sendiri dulu, selalu self-talk dulu, buat kita bisa, mengontrol diri kita, itu lebih baiknya sih. Berarti jangan FOMO doang ya, tapi harus mikirin kedepannya, ke gimana. Ya seperti meditasi kan, self-talk sendiri-sendiri, selalu kayak, gimana ya mulai trading, ya harus sadar mungkin sih, dan itu pun harus ada interaksi sama trader sih, kalau kita hanya sendiri, dan ya mulai trading, dan akhirnya psikologi terganggi, dan diem di pojokan, jadi, terganggu by the way. Peganggu. Bukan terganggi. Oke deh, menarik banget nih, cara strategi, yang diterapin nih, tadi udah dari masing-masing, dari kaya yoga, udah ada, dari yoga ya, aku manggil yang gini, Kennedy sama Dimas nih, yoga nih, ada Kennedy sama Dimas gitu, terus, yang penting nih, kata Dimas tadi, yang kita pahami, take profit-nya tuh, dimana, jangan lupa untuk kontrol emosi, ya kan, jangan lupa untuk kontrol emosi, karena itu penting juga, jadi kita gak lost banget gitu, kalau emosi kan, gak bisa berpikir sehat gitu ya, betul. Oke deh, wah bener-bener menarik banget, ini obrolan isinya daging semua, thank you so much. Thank you banget, thank you banget, Dimas, jadi dari Skora Crypto Indonesia, semoga bisa, makin bermanfaat nih, untuk teman-teman pemula, yang mau join, atau emang yang udah ada, bisa naikin trading volume-nya. Kak Yuga, mau ngomong thank you juga gak? Ya, terima kasih dari Skora Crypto, sudah ikut, bareng podcast di sini, sama Indodax ya, semoga kedepan kita bisa berkolaborasi. Setuju? Yes. Setuju banget. Mau, mau. Buat kalian nih, yang masih kepo banget, untuk, tentang, apa ya, pengetahuan-pengetahuan, tentang crypto lainnya, bisa langsung aja, ke Indodax Academy, tontonin semua podcast-podcastnya, karena disitu kita bakal, ngobrol-ngobrol sama, community-community yang lainnya, mungkin, ya gak sih Kak Yuga? Ya, betul. Dan tentunya ya, teman-teman dapat informasi ya, selengkap mungkin ya, terkait dengan crypto, ataupun technical analysis. Oke. Saksikan terus, Indodax Academy, setiap hari Kamis, di YouTube channel-nya Indodax, udah pasti. Jangan lupa, udah subscribe belum? Subscribe. Subscribe Indodax. Semoga kalian sehat selalu, selain tubuh yang sehat, aset pun juga harus ikut sehat ya. Faisenia sign out. Dimas sign out. Kennedy sign out. Yoga sign out. See you on the next episode. Bye. Bye.